Hai ingin berbagi pengalaman nih menggunakan pisau berbahan pet ini namanya si lidi kenapa karena pada seti pegang seragas rasa pegang lidi dia ringan ya tipis halus kecil bungil sesuai buat cewek ini pisau dibuat kira-kira setahun yang lalu dia dipakai sering dipakai buat babat rumput semak-semak sama ranting-ranting kecil ya di sekitar rumah mungkin ada yang tanya ya kemampuan bahan per ini apakah dia tajam cukup kuat apakah dia juga keras kita coba ya untuk tes ketajaman cukup ya berarti untuk ketajaman oke dong standarnya pakai slice kertas cukup untuk cek ketajaman sebenarnya karena kan ini pisau untuk babat rumput atau semak-semak untuk ketajaman oke ya tapi apakah cukup keras kita coba tes ya pakai potong paku nah berhubung yang pisaunya tipis jadi untuk pakunya kita sesuaikan ya agak lebih tebal sedikit dari pisaunya nih selamat menikmati nah ini kondisi pisaunya mulus dan pakunya nih ya sudah kepotong dua berarti untuk kekerasan oke dong untuk pisau bahan per ini tadi ketajaman oke ya nah untuk keras kekerasan nih pisaunya mulus ya nggak ada rolling nggak ada gompol juga ya terus kalau udah tajam udah keras apakah dia cukup kuat kita tes ya oke ya oke ya lentur jadi pisau berbahan per cukup oke ya oke ya bisa slice kertas tadi potong paku ya terus nih lentur tuh nggak bengkok kan tuh nggak takut pecah kalau dia jatuh dari atas dari lantai 3 atau dari pohon aman nih buat temen-temen yang belum bisa beli pisau bahan premium untuk bahan per cukup oke kok ya disesuaikan aja dengan kebutuhan ya disesuaikan kebutuhan dan penggunaannya oke saya pengen tahu untuk pisau berbahan premium dengan dengan lebar setipe sekecil ini ini sekliking saya kayaknya nih terus sepanjang ini juga setipis ini ini tipisnya yang bisa slice kertas potong paku dan selentur ini untuk bahan premium kalau ada komentar ya di kolom komentarnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih